Bayangkan, dosa ini sangat samar, lebih samar lagi daripada jejak semut. Kira-kira pian bisa melihat jejak atau bekas jejak semut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya maka ini adalah perbuatan yang syirik. Terlepas apakah dia besar atau kecil. Dan disebut dengan syirik kecil itu karena ada beberapa sebab. Yang pertama sama-sama memiliki kandungan berpalingnya hamba kepada salin Allah. Ada makna bahwa seseorang yang berbuat syirik meskipun kecil dia sedang berpaling kepada salin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Adanya perasaan untuk menjadikan tandingan bagi Allah ta'ala. Menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam syirik kecil memiliki kandungan dua hal di atas yang merupakan bagian daripada syirik besar. Syirik besar sama. Syirik besar sama. Seseorang yang berpaling kepada salin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ruku, sujud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula dia menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun kecil dia disebut sebagai syirik. Meskipun kecil tetap disebut sebagai syirik. Hanya saja syirik kecil berbeda dari sisi akibatnya dengan syirik besar. Syirik besar menghapus seluruh amal sementara syirik kecil menghapus amal yang terdapat syirik kecilnya. Syirik besar bisa mengeluarkan seorang dari Islam sementara syirik kecil tidak. Akan tetapi sekali lagi meskipun dengan penyebutan kecil tidak layak bagi seorang muslim untuk meremehkan dan menyepelekannya. Hanya saja pada realita yang ada kebanyakan kita meremehkan. Kebanyakan kita meremehkan. Padahal sudah ada indikasi dia masuk ke dalam syirik kecil. Tapi ia biarkan. Dia sholat. Dia rasakan bahwa sholat saya ini atau ibadah yang saya lakukan ini karena ingin mendapatkan pujian. Karena ingin mendapatkan sanjungan. Dan itu terasa ketika dia melihat seseorang yang dikaguminya. Atau orang tersebut memperhatikannya. Pada saat itu ketika dia mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir. Ada rasa perasaan ingin diperhatikan. Ingin dilihat. Ketika dia mulai membaca Al-Quran sama. Nah terkadang kita justru tenggelam dengan perasaan tersebut. Padahal sudah ada indikasi. Ini sepertinya saya ibadah ini bukan lagi untuk Allah. Tapi ingin dilihat tuh oleh orang-orang tersebut. Tapi dibiarkan. Karena memang ini sesuatu yang sangat-sangat atau banyak disepelekan oleh kebanyakan kita. Padahal sejatinya seorang muslim tidaklah boleh meremehkan dan menyepelekan dosa apapun. Apalagi masuk dalam kategori syirik meskipun ia adalah syirik kecil. Dan kalau kita bacakan nanti dalil-dalil berkeanaan tentang syirik kecil. Malah syirik kecil ini yang lebih dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada umatnya. Ibn Abbas SAW mengatakan. Al-andat huwa syirku. Akhfa min dhabibin namli ala safatin sawda' di zulmatin lail. Menjadikan andat sekutu-sekutu itu perbuatan syirik. Dosa yang amat samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Bayangkan. Dosa ini sangat samar. Lebih samar lagi daripada jejak semut. Kira-kira pian bisa lah melihat jejak atau bekas jejak semut. Dan itu di atas batu. Dan kemudian batunya berwarna hitam. Dan di tengah kegelapan malam. Sangat tersembunyi. Sangat samar. Nah untuk itu banyak di antara manusia yang terjerumus kepada dosa ini. Yang terjerumus kepada dosa ini. Sehingga dia menjadi dosa yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada umat-umatnya. Baik kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, apa yang direwetkan dalam hadith dari Ibn Majah. Direwetkan Ibn Majah dan dinilai Hasan al-Asya'al-Bani rahimahullah ta'ala. Yang mana dikisahkan, Kala itu para sahabat saling berkumpul satu sama lain. Duduk. Kemudian, Yatadhakarun al-Masih haddajjal. Mereka saling mengingatkan tentang besarnya fitnah dajjal ini. Besarnya fitnah dajjal. Sahabat Abu Sa'id r.a mengatakan, Kharaja alayna Rasulullah s.a.w. Wa nahnu natadhakar al-Masih haddajjal. Ketika Rasulullah s.a.w. pergi bersama kami, Sementara kami sedang atau saling mengingatkan tentang fitnah masih ad-dajjal. Kita tahu fitnah masih ad-dajjal. Tidaklah ada Nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang bahayanya dan dahsyatnya fitnah dajjal. Ini fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Seseorang yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya pasti terfitnah. Bagaimana kalau secara pandangan manusia dia bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan yang sakit, bisa memberikan rizki, bisa menyelamatkan seseorang, bisa menyiksa seseorang dengan kesaktian yang diperlihat oleh mata manusia. Kalau bukan karena iman, tidak selamat. Fitnah yang sangat besar. Nah sahabat saat itu sedang saling mengingatkan satu sama lain tentang fitnah dajjal. Maka Nabi yang mendengar itu bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan masih ad-dajjal. Dibandingkan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih maksudnya adalah memsuhul ayn. Aynnya buta. Matanya buta. Maka para sahabat mengatakan, ya tentu kami ingin mendapatkan kabar tentang hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi ayyakum ar-rajul yusalli fayuzayyin salatah lima yara min nazari rajul. Yang beliau lebih khawatirkan terjadi kepada umatnya dibandingkan fitnah dajjal itu adalah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Atau dalam kata lain, syirik kecil ini. yang ia lebih samar daripada jejak semut di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik kecil yang tersembunyi, yang tidak nampak. Yang dilihat oleh manusia, dia sedang berbuat taat. Yang dilihat oleh manusia, dia sedang solat berjamah dengan yang lainnya. Berpuasa sebagaimana yang lainnya. Tolat tahajud, membaca Al-Quran, pergi umrah, haji, mengeluarkan zakat. Itu yang diketahui oleh kebanyakan orang. Sehingga di dunia dikenal sebagai ahli ibadah. Ternyata tak satupun ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Karena asyirkul khafi. Syirik yang kecil. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi kepada sahabatnya yang mana konteks hadith ini ditujukan kepada para sahabat. Yang kita ketahui bagaimana kualitas iman mereka. Itu pun masih dikhawatirkan terjerumus kepada syirik. Syirik kecil. Lantas bagaimana dengan dengan kita. Kemudian contohnya adalah ayyaku marrajul yusalli. Seseorang solat fayu zayyin solat. Kemudian dia perindah solatnya dengan harapan dipandang atau diperhatikan oleh yang lainnya. Ini yang lebih dikhawatirkan. Padahal sebagaimana kita tahu dalam hadith Bukhari bahwa tidaklah ada Nabi SAW tidaklah ada seorang Nabi SAW melainkan dia akan mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dia akan mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Nabi SAW sabda Kata Nabi SAW tidaklah ada seorang Nabi Melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Terus diingatkan. Dan ini faedah yang bisa kita ambil adalah pembahasan tentang fitnah Dajjal ini harus selalu diangkat. Harus selalu diangkat. Agar apa? Agar kita wasmada. Agar kita ingat tentang bahaya fitnah yang ditimbulkan. Agar kita bisa bersiap-siap. Dan juga agar ingat tentang hari kiamat. adanya hari pembalasan. Nabi Nuh alaihi salam telah memperingatkan umatnya dan yang selainnya. Walakin akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian sebuah perkataan yang belum dikatakan oleh Nabi sebelumku. Yang mana kalian akan mengetahui bahwasannya Dajjal itu buta sebelah matanya sementara Allah Ta'ala tidaklah buta. Begitu mengerikannya fitnah Dajjal ternyata tidak bisa menandingi kekhawatiran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam tentang Ash-Shirkul Khafi. Para ulama menjelaskan kenapa lebih ditakutkan Ash-Shirkul Khafi dibandingkan fitnah Dajjal. Bukankah fitnah Dajjal itu sangat dahsyat? Sementara Ash-Shirkul Khafi syirik yang tersembunyi ini tidak ditakuti oleh kebanyakan kita. Yang membuat kita lalai dan membuat kita banyak terjerumus di dalamnya. Sebabnya adalah Dajjal fitnahnya itu hanya mengenai orang-orang yang hidup di masa atau semasa dengan Dajjal. Sementara Ash-Shirkul Khafi sudah ada semenjak para sahabat Nabi R.A. Hingga sekarang. Hingga sekarang. Lala Allah kalau bukan karena Allah kalau bukan karena Taufiknya kalau bukan karena Rahmatnya mungkin banyak orang yang terjerumus kepada yang namanya Syirikul Khafi Syirik Syirik yang tersembunyi ini. Bahkan hal ini pernah dikatakan dan ditujukan langsung kepada manusia terbaik setelah Nabi S.A.W. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang mana Muqil bin Yasar berkata intolaktu ma'a Abi Bakar aku pergi bersama Abu Bakar R.A. kepada Nabi S.A.W. Kemudian Nabi S.A.W. bersabda Ya Aba Bakar Lashirkufikum Akfa min Dabi bin Namal Wahai Abu Bakar sungguh Syirik di tengah-tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada Jak Semut Tontak Abu Bakar pun heran dan berkata Wahal Wahali syirku illa manja'ala ma'allahi ilahan akhar Bukankah kesyirikan itu ketika seseorang menjadikan sesembahan sesembahan yang lain di samping Allah dalam artian dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya Bukankah itu yang dimaksud dengan kesyirikan menyembah patung berhala kuburan keramat dan yang semisalnya Bukankah itu yang dimaksud dengan syirik Jika memang seperti itu Bukankah itu sudah tidak ada Sehingga bila heran Kok masih ada kesyirikan di tengah para sahabat Lashirkufikum Maka Nabi SAW menjelaskan Walladhi nafsi Bia di demidrat yang jiwaku berada di tangannya Nabi bersumpah Yaitu Demi Allah Lashirku akhfa min dabi bin namal Tunggu nya Syirik ini lebih tersembunyi daripada jejak semut Yang dimaksud adalah Syirik kecil Bisa mengenai siapapun juga Bahkan terkadang seseorang tertipu dengan dengan amalannya Dia rasa dia sudah banyak beramal Dia rasa sudah banyak melakukan kebaikan Ternyata tak satupun yang diterima Karena dia tenggelam di dalam nikmatnya Ria Nah hati-hati Ria itu bisa mendatangkan perasaan lezat bagi hati yang tidak terjaga Apalagi dia mendapatkan apa yang diinginkan Dilihat oleh orang lain ketika sedang sholat sunnah atau ibadah baca Quran atau yang semisalnya diperhatikan Apalagi dia sadar sedang diperhatikan dia sadar sedang dibicarakan Jadi itu rajin banar Kalau setiap kemasjid atau setiap ibadah itu sangat luar biasa Rajin khusyuk terdengar oleh telinganya Kemudian ada rasa nikmat dalam dirinya Yang pada akhir kemudian dia biarkan itu Tenggelam Ini bahaya Bahaya Maka terkadang riak yang seperti ini itu bisa mendatangkan rasa lezat Bisa mendatangkan rasanya nyaman Dapat pujian Rasanya nyaman Dapat sanjungan Di dunia Dia tidak mendapatkan apa-apa Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kemudian Dalam hadith yang lain Yang menegaskan tentang Bahayanya syirik kecil ini Ya Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memperingatkan Ayyuhannas Iyakum Wasyirk Sarair Wahai manusia Waspadalah Kalian Dengan syirik Yang tersembunyi Kemudian Para sahabat Bertanya Apa itu Syirik Yang tersembunyi Nabi Contohkan Ya Qumur Rajul Fayusalli Fayyizayyin Salatah Jahidan Lima Yara Min Nazar Nasi Ilayh Fadhalika Syir Kusarair Seseorang Berdiri Untuk Salat Lalu Memperbagus Salatnya Dengan Sangat Berharap Agar Manusia Memperhatikannya Itulah Syirik Yang tersembunyi Atau Contoh 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 Yang lainnya Ya Ini para hadirin Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Bahayanya Syirik Dan dia Sangat Tersembunyi Dan Dalil-dalil Di atas Menjelaskan Kepada kita Dosa ini Sangat Dihawatirkan Oleh Nabi Sallallahu Alihum Ia Dosa Yang sangat Dihawatirkan Oleh Nabi Sallallahu Alihum Terjadi Kepada Kepada Umatnya Dibandingkan Fitnah Dajjal Karena Sifatnya Tadi Apa Dia Tersembunyi Samar-samar Tidak Terasa Terkadang Dan Dengan Kesamaran Tersebut Tidak Disadari Dia Sifatnya Menghapus Pahala Ini yang Bahaya Berbeda Dengan Ya Contoh Kalau Kita Berikan Gambaran Penyakit Penyakit Yang Lebih Menakutkan Itu Adalah Penyakit Yang Tidak Terasa Tiba-tiba Setelah Diperiksa Di MCU Parah Ini Tidak ada Tanda-tandanya Sama Sekali Pusing Juga Enggak Demam Demam Juga Enggak Pernah Tiba-tiba Parah Sakitnya Tiba-tiba Parah Wala Yaudzubillah Sampai Kanker Yaudzubillah Itu Yang Lebih Ditakutkan Dan Itulah Yang Akan Didapati Dan Akan Dirasakan Bagi Orang-orang Yang Tenggelam Dalam Syirik Kecil Ketika Di dunia Dia Nikmati Itu Semua Seakan-akan Dia Sudah Banyak Beribadah Beribadah Ketika Di akhirat Nanti Tak Satupun Amal Ibadahnya Diterima Tidak Terasa Tidak Terasa Ini yang Sangat Dihawatirkan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Sallam Sabda Allah Berfirman Aku Adalah Sekutu Yang Paling Tidak Memerlukan Sekutu Dalam Artian Aku Adalah Rab Yang Tidak Memerlukan Sekutu Tidak Perlu Sekutu Untuk Mengabulkan Doa Doa Hamba Hambanya Tidak Perlu Allah Tidak Perlu Sekutu Untuk Memberikan Kenikmatan Kepada Hambanya Tidak Perlu Sekutu Bukankah Kita Sudah Tahu Hadith Kudsi Yang Cukup Panjang Tidak Seandainya Seluruh Makhluk Manusia Dari Awal Penciptaan Hingga Akhir Nanti Dari Yang Paling Bertak Wai Sampai Yang Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Kasih Permintaan Mereka Masing-masing Itu Tidak Akan Pernah Bisa Mengurangi Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Hanya Ibarat Sebuah Jarum Dimasukkan Ketengah Dicelupkan Kedalam Lautan Kemudian Diangkat Apakah Ada Air Yang Terangkat Mungkin Ada Mengatakan Ia Ada Sedikit Itulah Gambarannya Sehingga Allah Tidak Butuh Sekutu Tidak Butuh Sekutu Untuk Mengabulkan Doa Tidak Perlu Harus Meminta Kepada Kuburan Tidak Perlu Harus Meminta Kepada Mayit Tidak Perlu Harus Meminta Kepada Benda Keramat Berhal Langsung Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Sungguh Tidak Sopan Dan Tidak Beradab Ketika Allah Sudah Perintahkan Udu'uni Mintalah Kepada Aku Aku Akan Kabulkan Eh Ternyata Ada Makhluk Manusia Yang Jahil Yang Meminta Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bahaya Bahayanya Dari Kirik Kecil Dan Ternyata Realita Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Inilah Yang Banyak Disepelekan Oleh Manusia Kirik Besar Saja Sebagaimana Pada Pembahasan Sebelumnya Pun Ada Yang Menyepelekan Terlebih Lagi Yang Namanya Kirik Kecil Ini Ya Yang Terlebih Lagi Kirik Kirik Kecil Kirik Kecil Yang Pertama Contoh Yang Akan Kita Bahas Yang Pertama Disebutkan Penulis Disini Halaman 26 Ria Dalam Ibadah Kita Baca Apa Disebutkan Penulis Di Antara Diterimanya Amal Soalnya Adalah Bersih Dari Ria Dan Sesuai Dengan Sunnah Cara Terimanya Ibadah Ikhlas Yang Menafikan Ria Yang Kedua Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Melakukan Ibadah Dengan Maksud Agar Dilihat Oleh Orang Lain Maka Dia Telah Terjerumus Kedalam Perbuatan Kirik Kecil Dan Amalannya Menjadi Sia-sia Belaka Misalnya Salat Agar Dilihat Oleh Orang Lain Allah Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Munafiqin Itu Menipu Allah Dan Allah Akan Membalas Tipuan Mereka Dan Apabila Mereka Berdiri Untuk Salat Mereka Berdiri Dengan Malas Mereka Bermaksud Ria Dalam Salat Dihadapan Manusia Dan Tidaklah Mereka Menyebut Allah Ta'ala Kecuali Sangat Sedikit Sekali Jadi Salat Kemudian Ria Ini Di antara Kebiasaan Orang-orang Munafiqin Ada Kaitannya Dengan Pembahasan Di Pagi Hari Tadi Setelah Subuh Bahwa Orang-orang Munafiqin Itu Ketika Dihadapkan Dengan Syariat Ucapan Mereka Mengatakan Ucapan Mereka Adalah Tapi Tidak Berbuat Tidak Melaksanakan Justru Malah Berpaling Kalaupun Berbuat Nah Seperti Ini Kalaupun Mereka Melaksanakan Ya Seperti Ini Ya Kalaupun Mereka Melaksanakan Ibadah Tersebut Mungkin Yang pertama Sesuai Dengan Nafsu Mereka Sesuai Dengan Keinginan Mereka Dan Kalaupun Dilakukan Mereka Ria Demikian Demikian Juga Barang Barang Siapa Melakukan Perbuatan Sumah Nisaya Allah Akan Memperdengarkan Aibnya Dan Barang Siapa Melakukan Perbuatan Ria Nisaya Allah Akan Memperlihatkan Aibnya Wal-Iyadubillah Wal-Iyadubillah Barang Hadir Sekalian Barang Siapa Melakukan Suatu Ibadah Tapi Melakukannya Karena Mengharap Pujian Manusia Disamping Rida Allah Maka Amalannya Menjadi Sia-sia Belaka Seperti Disebutkan Dalam Hadis Kusi Sudah Kita Bacakan Tadi Aku Adalah Yang Paling Tidak Membutuhkan Sekutu Barang Siapa Melakukan Suatu Amalan Dengan Dicampuri Perbuatan Syirik Kepada Kunisaya Aku Tinggalkan Ia Dan Sekutunya Atau Amal Syirik Maka Berhati-hatilah Dengan Yang Namanya Syirik Kecil Ini Yang Pertama Yaitu Ria Dan Dijelaskan Lepar Ulama Ria Itu Kalbah La Sahilalah Ibarat Lautan Tanpa Tepi Maksudnya Adalah Tidak Mengenal Apakah Dia Seorang Ustadz Apakah Dia Bukan Ustadz Apakah Dia Pemimpin Ataukah Bukan Orang Kaya Ataukah Miskin Bisa Terjurumus Kepada Ria Yang Miskin Saja Bisa Yang Mungkin Serba Kekurangan Saja Bisa Antas Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Memiliki Apa-apa Dengan Kekayaannya Dia Meluarkan Zakat Untuk Dipandang Dermawan Dan Yang Semisalnya Ini Berhadirin Sekalian Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik Kapan Ria Itu Bisa Mempengaruhi Keabsahan Sebuah Ibadah Kalau tidak Salah Pernah Dijelaskan Sebelumnya Namun Tidak Masalah Kita Jelaskan Kembali Kapan Ria Kan Ria Itu Salah Satu Contoh Syri Kecil Samar-samar Tersembunyi Dan Dapat Menghapus Pahala Sebuah Ibadah Pertanyaannya Kapan Keadaan Bagaimana Perbuatan Ini Bisa Menghapus Pahala Baik Ibadah Itu Ada Dua Keadaan Ya Atau Ria Menghapus Ibadah Atau Hubungan Ria Dengan Ibadah Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Yang Pertama Ria Yang Muncul Di Awal Ibadah Jadi Motivasi Ibadahnya Berawal Dari Ria Maka Pada Saat Itu Secara Otomatis Amal Yang Ia Lakukan Tidak Diterima Dan Tidak Mendapatkan Pahala Ketika Motivasi Dalam Melakukan Ibadah Tersebut Karena Ria Ini Ria Yang Muncul Di Pertengahan Ibadah Ria Yang Muncul Di Awal Ibadah Ria Yang Muncul Di Awal Ibadah Kemudian Yang Kedua Ria Yang Muncul Di Pertengahan Dari Pembagian Ini Nanti Kita Ambil Faidah Bahwa Kita Harus Selalu Waspada Jangan Mentang Mentang Ketika Di Awal Sudah Lurus Sudah Lurus Angkat Takbir Dan Mengangkat Tangan Allahu Akbar Kemudian Kita Merasa Aman Jangan Selagi Selagi Kita Masih Dalam Beribadah Saat Beribadah Tetap Harus Waspada Hati Selalu Dijaga Karena Ada Tiga Keadaan Hubungan Ria Dengan Sebuah Ibadah Ria Dari Awal Ria Di Pertengahan Ria Di Akhir Dan Ini Berkaitan Dengan Hukum Apakah Dia Menghapus Ataukah Tidak Kalau Ria Muncul Di Awal Dan Dia Jadikan Motivasi Untuk Beribadah Maka Menghapus Seluruh Amal Yang Dikerjakan Bagaimana Dengan Ria Yang Muncul Di Pertengahan Bisa Saja Muncul Nanti Yang Menjadi Imam Dari Rokaat Pertama Aman Rokaat Kedua Mulai Ya Ketiga Keempat Mungkin Baru Ikhlas Karena Tidak Bersuara Yang Pertama Karena Ada Suaranya Bisa Muncul Yang Namanya Ria Begitu Pula Adhan Dari Takbir Terusnya Lafad Kedua Lafad Ketiga Aman Di Akhir La Ilaha Ilallah Bisa Muncul Kita Tidak Tau Ini Menunjukkan Kita Harus Senantiasa Waspada Dari Yang Namanya Ria Ketika Sedang Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Saat Ini Yang Mendengarkan Ayat Allah Hadith Hadith Nabi Harus Senantiasa Jaga Hati Ini Harus Senantiasa Kita Jaga Baik Keadaan Kedua Tadi Adalah Iriya Yang Muncul Di Pertengahan Ibadah Apakah Secara Otomatis Menghapus Seluruh Ibadah Tersebut Maka Ibadah Dalam Hal Ini Dibagi Menjadi Dua Macam Ibadah Satu Kesatuan Dan Ibadah Bukan Satu Kesatuan Ibadah Satu Kesatuan Itu Contohnya Adalah Solat Solat Itu Ibadah Yang Satu Kesatuan Apakah Solat Bisa Dibagi Bagi Rokat Pertama Dulu Nanti Insya Allah Setengah Jam Lagi Barokat Kedua Karena Haus Mungkin Apa Mau makan Dulu Jadi Rokat Pertama Israhat Nanti Rokat Keduanya Setengah Jam Kemudian Tidak Bisa Karena Solat Adalah Satu Kesatuan Seperti Puasa Juga Dan Yang Semisalnya Maka Ketika Ibadah Ini Satu Kesatuan Muncul Ria Di Tengahnya Maka Dia Bisa Menghapus Seluruhnya Dari Takbir Kita Sampai Dengan Salam Apakah Secara Otomatis Menghapus Tergantung Perlawanan Kita Nah Ini Kalau Seandainya Menikmati Menghapus Maka Ria Tersebut Dapat Menghapus Amal Namun Kalau Seandainya Kita Bermujahadah Bermujahadah Bersungguh-sungguh Melawan Melawan Nafs Melawan Hawa Jangan Sampai Kita Terbuai Dengan Perasaan Tadi Dan Ingat Ketika Seorang Bermujahadah Untuk Mendapatkan Petunjuk Untuk Mendapatkan Taufik Allah Ta'ala Akan Berikan Petunjuk Kepada Jalan Yang Benar Termasuk Di dalamnya adalah Mujahadatun Nafsi Melawan Nafsu Kita Melawan Keinginan Melawan Hawa Nafsu Yang Condong Kepada Keburukan Termasuk Di antaranya Suka Dilihat Dilihat Suka Dipuji Ibadah Ria Kalau Kita Lawan Maka Akan Selamat Dari Penghapusan Pahala Tapi Kalau Dinikmati Maka Dia Bisa Menghapus Nah Ada pun Jenis Ibadah Yang kedua Adalah Ibadah Yang bukan Satu Kesatuan Seperti Membaca Al-Quran Sedekah Baca Quran Halaman Pertama Dengan Halaman Kedua Akan Berbeda Yang Pertama Mungkin Ria Yang kedua Dia Bisa Mengandalkan Dirinya Kemudian Dia Ikhlas Mudah-mudahan Dia Selamat Dan Seperti Kemudian Yang ketiga Ria Muncul Setelah Ibadah Ria Muncul Setelah Ibadah Maka Tidak Mempengaruhi Keabsahan Ibadah Tersebut Ria Muncul Setelah Ibadah Tidak Mempengaruhi Keabsahan Ibadah Karena Ria Hanya Berhubungan Dengan Ibadah Yang Akan Atau Sedang Dikerjakan Ria Hanya Berhubungan Dengan Ibadah Yang Akan Atau Sedang Dikerjakan Ada pun Yang setelah Selesai Assalamualaikum Sudah Selesai Baru Muncul Perasaan Maka Tidak Lagi Masuk Dalam Bab Ria Tapi Bisa Masuk Kepada Bab Berikutnya Larangan Berikutnya Yang Bernama Unjuk Yang Bernama Unjuk Membanggakan Amal Yang Dikerjakan Dan Menyandarkan Itu Kepada Dirinya Dan Bukan Perkolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kedua Ini Lebih Berbahaya Dari Yang Pertama Yang Kedua Lebih Berbahaya Dari Yang Pertama Ria 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 Menyekutukan Allah Dengan Selainnya Ria Itu Kan Ingin Mendapatkan Pujian Sanjungan Balasan Dari Siapa Dari Manusia Lain Orang Lain Tapi Kalau Ujub Itu Dia Menyekutukan Allah Dengan Dirinya Sendiri Maka Ujub Bisa Lebih Berbahaya Dan Ujub Amal Yang Bisa Menghapus Dan Dapat Membinasakan Mbak Yang Kemudian Yang Kedua Termasuk Di Antara Syirik Kecil Adalah At-Tiyarah At-Tiyarah Apa Itu At-Tiyarah Penulis Mengatakan At-Tiyarah Adalah Merasa Bernasib Sial At-Tiyarah Adalah Merasa Bernasib Sial Atau Meramal Nasib Buruk Karena Melihat Burung Binatang Lainnya Atau Apasanya Allah Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-A'raf Esrat 31 Kemudian Apabila Datang Kepada Mereka Kemakmuran Mereka Berkata Ini Karena Usaha Kami Ini Bisa Ujub Dan Jika Mereka Ditimpa Kesusahan Mereka Lemparkan Sebab Kesalahan Itu Kepada Musa Dan Orang Orang Yang Bersertanya Jadi Tiarah Beranggapan Sial Karena Sebuah Sebab Karena Sebab Tertentu Karena Sebab Sebab Tertentu Dan Ini Di antara Kebiasaan Jahiliah Yang Melekat Di Tengah Tengah Mereka Dan Sangat Disayangkan Ternyata Ini Masih Tumbuh Di Tengah Tengah Kita Hingga Saat Ini Masih Ada Yang Suka Beranggapan Sial Dengan Tanggal Dengan Binatang Dengan Macam-macam Dengan Angka Bulan Dengan Hari Hari Rabu Misalnya Atau Yang Semisalnya Maka Ini Tidaklah Dibenarkan Di dalam Islam Dan Nabi Sallallahu Alayhi Menegaskan Tiarah Syirik Tiarah Syirik Beliau ulangi Sebanyak Tiga Kali Tiarah Itu Syirik Tiarah Itu Syirik Dan Tiara Itu Syirik Ya Tiara Itu Syirik Tiara Itu Syirik Dan Tiara Itu Syirik Jadi Beranggapan Sial Beranggapan Sial Pada Dasarnya Tiara Itu Berawal Dari Kebiasaan Orang-orang Jahiliah Sebelum Melanjutkan Perjalanan Mereka Melihat Pergerakan Burung Ketika Burung Ini Bergerak Ke Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Maka Itu Yang Menjadi Penentu Apakah Mereka Melanjutkan Safar Mungkin Ke Kanan Tanda Baik Dan Kekiri Tanda Buruk Al-Tiarah Namun Kata Atau Istilah Tiarah Digunakan Setiap Kali Ada Seseorang Yang Beranggapan Sial Dengan Sesuatu Maka Itu Sebut Dengan Al-Tiarah Dan Tiarah Kirik Ya Dan Tiarah Ini Adalah Kirik Dan Banyak Disepelekan Oleh Kebanyakan Kita Kepercayaan Kepercayaan Jangan Jangan Letakkan Ini Disini Jangan Seperti Ini Semua Jangan Karena Ada Kepercayaan Kalau Seperti Nanti Gini Nah Ini Tidak Tidak Benar Ada Dua Istilah Ada Tiarah Ada Tetoyur Apa Benanya Ya Dijelaskan Ada Aptiarah Ya Aptiarah Itu Adalah Sangkaan Aptiarah Atau Avan Aptiarah Aptiarah Itu Adalah Perbuatan Aptiarah Itu Adalah Perbuatan Dari Anggapan Sial Sementara Totoyur Itu Adalah Anggapan Sangkaan Dalam Hati Akan Terjadi Kesialan Jadi Ada Totoyur Ada Tiarah Ada Totoyur Ada Tiarah Totoyur Itu Sangkaannya Contoh Angka 13 ini Sial Itu Totoyur Apa Disebut Dengan Tiarah Ketika Dia Dapat Kamar Hotel Nomor 13 Dia Jauhi Perbuatan Menjauhi Sangkaan Yang Bisa Mendatangkan Kesialan Maka Perbuatan Ini Disebut Dengan Aptiarah Namun Dua-duanya Memiliki Makna Yang Saling Mendukung Satu Sama Yang Lainnya Dan Ia Adalah Perbuatan Yang Kirik Baik Kita Lanjutkan Masih Dalam Pembahasan Aptiarah Ada Satu Hadith Yang Diriwatkan Imam Abdul Daud Yang Harus Kita Perhatikan Dan Bisa Membuat Kita Waspada Dari Perbuatan Aptiarah Yang Mana Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Bersambda Aptiarah Tushirkun Aptiarah Tushirkun Aptiarah Tushirkun Wa Ma Mina Illa Aptiarah Itu Dan Kemudian Beliau Ulangi Sebanyak Tiga Kali Dan Beliau Mengatakan Wa Ma Mina Illa Dan Setiap Kita Pasti Pernah Mengalaminya Dan Setiap Kita Pasti Pernah Mengalaminya Ada Perasaan Karena Mungkin Rasa Takut Khawatir Tertimba Sesuatu Musibah Bencana Selakaan Dan Yang Misalnya Ketika Terdengar Oleh Kabar-kabar Yang Ada Jangan Seperti Ini Jangan Seperti Ini Jangan Seperti Ini Akhirnya Ada Kecodongan Hati Untuk Mengikutinya Untuk Melakukan Apa Yang Tersebar Tengah-tengah Masyarakat Dan Dan Setiap Kita Pasti Pernah Mengalaminya Ini Membuat Kita Terus Sepadah Jangan Sampai Terjurmus Kepada Kesyirikan Ini Akan Tapi Allah Menghilangkan Itu Semua Dengan Bertawakkal Jadi Kuncinya Ketika Muncul Perasaan Tersebut Lawan Dengan Tawakkal Misalkan Di Tengah-tengah Masyarakat Yang Beredar Adalah Ketika Hendak Bersafar Pada Waktu Ini Dan Ini Tidak Boleh Atau Ketika Hendak Bersafar Kejatuhan Binatang Cicak Atau Yang Semisalnya Tidak Boleh Pergi Itu Tanda Kesialan Itu Bisa Menjadi Tanda Malapetaka Bahaya Nanti Kejadian Seperti Maka Pada Saat Itu Mungkin Sedikit Tergetar Hati Ini Untuk Mengikuti Apa Yang Menjadi Kebiasaan Masyarakat Dari Tiarah Ini Maka Itu Bisa Dihilangkan Dengan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Sudah Berazam Laksanakan Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Melanjutkan Apa yang Sudah Direncanakan Lanjutkan Jangan Ada Keraguan Sedikitpun Ketika Memang Yang Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Apa Yang Sudah Direncanakan Itu Adalah Keyakinan Kayak Seperti Ini Maka Jangan Pernah Dihilangkan Kecuali Memang Mau Berangkat Ini Hujan Deras Nah Hujan Deras Ujar Ustadz Kalau Hujan Deras Wajud Tawakal Biar Kedada Mantel Biar Kedada Motor Yang Enggak Seperti Itu Itu Bukan Berarti Kita Ada Keyakinan Bahwa Hujan Mendatangkan Ini Dan Enggak Ada Tapi Kalau Murni Yang Menghalangi Dan Menghalangi Kita Untuk Safar Untuk Bebagian Itu Adalah Keyakinan Bahwa Itu Bisa Mendatangkan Kesialan Maka Ini Syirik Tapi Kalau Ada Sebab Sebab Yang Mana Sebab Sebab Ini Bisa Terbukti Secara Kenyataan Kalau Hujan Deras Jalan Lecin Bisa Terpleset Ada Kemungkinan Kemungkinan Tersebut Maka Dalam Rangga Kehati-hatian Maka Kita Tunda Safar Kita Kesialan Intinya Tawakallah Yang Bisa Menghilangkan Atau Mengobati Perasaan Tersebut Tadkala Muncul Dan Selalu Ingat Bahwa Tidak Ada Manfaat Kecuali Yang Allah Ta'ala Berikan Dan Tidak Ada Mabarak Kecuali Yang Allah Ta'ala Izinkan Kekeras Apapun Usaha Manusia Untuk Memberikan Mabarak Kepada Satu Orang Mereka Tidak Mampu Memberikannya Ketika Allah Menetapkan Bahwa Orang Itu Senantiasa Terjaga Kebalikannya Ketika Ada Orang Berusaha Untuk Mencelakai Atau Mungkin Memberikan Manfaat Tidak Akan Pernah Itu Bisa Dilakukan Kecuali Apa Yang Allah Ta'ala Tetapkan Atasnya Yang Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Ketiga Adalah Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Bersumpah Itu Menunjukkan Pengagungan Kita Bersumpah Dengan Sesuatu Ini Menunjukkan Bahwa Kita Mengagungkan Sesuatu Tersebut Itu Dasar Yang Harus Kita Fahami Kaidah Dalam Bersumpah Kalau Bersumpah Itu Menunjukkan Kita Mengagungkan Apa Yang Kita Sebut Dalam Sumpah Kita Dan Aturan Dalam Islam Seorang Hamba Tidak Boleh Bersumpah Kecuali Hanya Dengan Nama Allah Ta'ala Saja Dan Itu Aturan Islam Dan Itu Aturan Islam Ya Dan Barang Siapa Yang Bersumpah Kepada Selain Allah Subhanahu Ta'ala Maka Dia Telah Melakukan Perbuatan Kesyirikan Allah Allah Bersumpah Dengan Nama Apa Saja Yang Ia Kehendaki Dari Segerak Makhluk Sedangkan Makhluk Mereka Tidak Boleh Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Bila kita Saksikan Kenyataan Sehari Hari Betapa Banyak Orang-orang Yang Berusumpah Dengan Nama Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Di era Sekarang Di zaman Sekarang Banyak Sekali Demi Apapun Demi Demi Dan Demi Banyak Seperti Itu Mereka Tidak Sadari Mereka Telah Melakukan Kesyurikan Karena Nabi Selesa Mengatakan Man Halah Bidu Gairillah Faqad Ashrak Berang Siapa Yang Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Telah Melakukan Kesyurikan Dia Telah Melakukan Kesyurikan Jadi Satu Aturan Ketika Ingin Bersumpah Maka Bersumpah Dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Ketika Bersumpah Harus Menjaga Adab Adab Tidaklah Kita Bersumpah Dengan Nama Allah Kecuali Dalam Perkara Perkara Yang Besar Perkara Perkara Yang Penting Perkara Perkara Yang Genting Baru Kita Bersumpah Jangan Bermudah Mudahan Yang Kita Sebut Ini Adalah Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Seharusnya Kita Agungkan Jangan Dijadikan Dasar Penguat Sesuatu Penguat Sesuatu Untuk Hal-hal Yang Remeh Untuk Hal-hal Yang Kecil Apalagi Untuk Menutupi Kedustaan Dan Menutupi Kebohongan Maka Ini Adalah Perbuatan Dosa Besar Akan Tapi Dan Ini Dijadikan Dalil Oleh Para Ulama Bahwa Jadi Kecil Secara Umum Jumlah Itu Lebih Besar Daripada Dosa Besar Ya Bagaimana Perkatan Abdullah Bin Mas'ud Li'an Ahlifa Lillahi Kaziban Aku Bersumpah Dengan Nama Allah Ta'ala Dusta Lebih Disukai Dibandingkan Bersumpah Atas Nama Selain Allah Ini Bukan Berarti Melegalkan Perbuatan Tersebut Tapi Untuk Membandingkan Antara Dosa Bersumpah Dengan Nama Allah Tapi Dusta Dan Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Dua-duanya Dosa Tapi Apa yang Diungkapkan oleh Sahabat Yang Mulia Ini Menunjukkan Bahwa Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Lebih Besar Bersumpah Dengan Nama Selain Allah Lebih Besar Karena Ada Penyekutuan Disana Seakan Akan Dia Menganggungkan Sesuatu Lebih Tinggi Dibandingkan Allah Maka Sekali Lagi Tidak Boleh Haram Hukumnya Bagi Seseorang Untuk Bersumpah Kepada Nama Dengan Nama Selain Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Hadith Marfu Dari Ibn Mar Diriwayatkan Ketahu Allah Melarang Kalian Bersumpah Dengan Nama Nenek Moyang Kalian Bersumpah Maka Bersumpah Dengan Nama Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Demi Nabi Demi Ka'bah Demi Al-Quran Demi Mama Demi Bapak Demi Hanya Satu Demi Allah Atau Dengan Nama Allah Ada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Melakukan Dan Berbuat Sesuai Dengan Gendanya Allah Tidak Ditanya Tentang Apa Yang Allah Lakukan Allah Mencipta Allah Yang Mengatur Terserah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kitalah Yang Akan Ditanya Allah Buat Aturan Allah Buat Aturan Allah Buat Syariat Maka Tidak Ada Opsi Dan Pilihan Lain Bagi Kita Kecuali Untuk Menjalankannya Tidak Usah Banyak Tanya Kenapa Seperti Ini Kenapa Seperti Itu Tugas Kita Hanya Satu Ucapkan Kami Dengar Dan Kami Patuh Siap Laksanakan Kemudian Laksanakan Laksanakan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Ketika Sudah Melewati Batas Kemampuan Kita Allah Memaafkan Bertakwalah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Tapi Jangan Banyak Ngoceh Dulu Jangan Banyak Protes Jangan Banyak Ketika Datang Syariat Ada Perintah Siap Kerjakan Ketika Sudah Tidak Mampu Allah Berikan Uzur Atas Ketidak Mampuan Kita Allah Berikan Uzur Atas Ketidak Mampuan Kita Tapi Ada Sebagian Banyak Protes Banyak Alasan Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Bermanfaat Ini Tidak Tidak Benar Ini Para Hadir Sekalian Yang Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Baik Ini Kiranya Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dan Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Sebelumnya Di Halaman 35 Yaitu Duduk Bersama Orang-orang Munafik Atau Fasik Untuk Beramah Tamah Ini Insya Allah Kita Akan Kaji Dan Bahas Bersama Kenapa Ini Termasuk Yang Dilarang Apakah Ini Bisa Mendatangkan Mawarat Atau Tidak Insya Allah Dibahas Pada Pertemuan Berikutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Dan Lebih Memaaf Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi Lantastag Burka Wutub Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Dibuat